Betempat di halaman kantor Bupati Inhil digelau upacara 17 hari bulan, apel tersebut disejalankan dengan Hari Kesadaran Nasional. Apel yang diikuti para pejabat Eselon 2, 3, dan Eselon 4, serta pegawai ASN Pemkap Inhil dan TNI Polri ini, Sekda Kap Inhil Syed Saripudin saat ini membacakan sambutan Bupati Inhil HM Wardan, berharap momentum upacara yang selalu digelas setiap bulannya ini mampu dimaknai setiap ASN Pemkap Inhil sebagai sarana evaluasi kinerja yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk pula di dalam menyikapi perkembangan kebijakan strategis nasional, yakni kesiapan pemerintah di daerah yang didorong maksimal memberikan kerja nyata melayani masyarakat. Pejabat ini bisa memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur negara agar dapat melayani masyarakat dan dapat mengelola berbagai dinamika sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara bijaksana. Sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mewujudkan fungsi dan pelayanan tersebut, setiap aparatur pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ragilir sudah seharusnya meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan. Selain menyoroti evaluasi kinerja dan kualitas pegawai ASN Pemkap Inhil, Sekda Kap Inhil Said Saripudin juga menyoroti berbagai penyakit masyarakat yang tak pernah absen dari pemberitaan di Kabupaten Inhil, diantaranya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba. Kondisi yang dinilai cukup memprihatinkan ini diharapkan dapat menjadi kesadaran bersama untuk mencegah agar penyakit masyarakat tersebut ke depannya tidak kian banyak terjadi di Kabupaten Inhil. Dari Tembilahan Indra Kirihilir, Safi Isuwardi melaporkan.